Kembali bersama kami di Breaking News Berita 1 dan kita masih membahas mengenai anak-anak di pusaran terorisme masih bersama Bang Reza Indragiri disini Bang Reza tadi saya katakan, kalau misalnya kita orang tua bisa melapor nah bagaimana dengan anak-anak ketika mereka mencurigai orang tua mereka mungkin terlibat dengan suatu gerakan ataupun organisasi kekerasan seperti itu sebagai anak-anak sebagian besar pasti takut untuk melaporkan sehingga mereka menjadi apa ya, mereka memaklumi hal itu relatif positif kalau mereka merasa takut yang repot adalah kalau mereka merasa itu bagus jadi nilai-nilai yang dicekoki oleh orang tua mereka kendahati nilai itu salah, tapi anak merasa itu nilai yang bagus dan itu barangkali merupakan suatu orang kodrati karena buat anak seringkali orang tua itu kan role model tidak ada yang lain, orang tua adalah tokoh yang paling lekat jadi pertanyaan Mbak Ami itu sudah dijawab karena kita seolah-olah diajak untuk berasumsi dalam sebuah sekeluarga ada anak-anak yang tidak setuju dengan nilai-nilai sesat orang tuanya lalu anak-anak itu mencari pertolongan dengan datang ke kantor polisi dan bilang, Pak, Bu, tolong orang tua saya terlibat nih jaringan teror sepertinya agak sulit bagi kita untuk berimajinasi sedemikian rupa nah tugas kita adalah tetangga kiri-kanan tetapi kan itu sebagai sebuah tindakan preventif sebelum mereka dilibatkan lebih jauh yang paling realisis adalah memberikan anak-anak perbendaraan nilai yang beragam jadi kebinekaan itu tidak hanya menyangkut masalah suku, agama, atau apapun tetapi menyangkut tata nilai hidup yang mendasar ada orang yang misalnya suka berpakaian warna hitam ada yang suka berpakaian warna putih nilai-nilai yang beragam itu praktek-praktek hidup yang beragam itu yang semestinya diberikan kepada anak sampai anak merasa perbendaraan nilai dia cukup banyak dan suatu saat nanti dia bisa mengambil keputusan tentang mana nilai hidup atau praktek kehidupan yang akan dia terapkan dalam hidupannya apa yang saya utarakan ini sifatnya klisye karena sekali lagi kita bicara tentang bagaimana orang tua ayah bunda tidak hanya sebagai role model tapi sebagai tokoh lekat paling utama dalam kehidupan anak dan kemudian kita yang berada di luar rumah seolah-olah ingin menandingi pengaruh yang diberikan oleh orang tua sepertinya akan sangat sulit tapi kan kita tidak bisa menunggu sampai mereka kemudian diajak menjadi martir contoh lagi ya, ini juga klisye tapi tersedia dalam undang-undang undang-undang perlindungan anak memungkinkan bahwa anak dipisah dari orang tuanya jadi misalnya kita mengetahui bahwa tetangga sebelah sudah mengindoktrinisasi anak dengan nilai-nilai yang salah undang-undang memungkinkan bahwa anak dipisah dari orang tuanya tapi apakah sesederhana itu? tidak, karena seringkali kan juga tetangga sekitar juga ataupun lingkungan sekitar juga tidak menyadari kalau anak itu ternyata sudah diindoktrinisasi itu sebabnya tadi saya katakan karena mereka kan biasanya keluarganya lebih bersifat tertutup itu sebab tadi saya katakan sebelumnya bahwa ketika terjadi sebutlah perkerutan anak ke dalam kelompok kekerasan di dalam rumah di dalam lingkup keluarga ini akan menjadi sebuah agenda yang saya katakan tidak ringan untuk kita atasi ke depannya polisi tidak akan mudah untuk masuk ke rumah untuk mengecek seberapa jauh anak-anak berpilaku salah untuk membuktikan apakah mereka terlibat jaringan teror sebelum mereka melakukan aksi aja itu kan suka lebih susah untuk diseringkali untuk dibuktikan apalagi untuk tahu bahwa anak-anak ini pun juga berpotensi ataupun sudah mendapatkan indoktrinisasi Polri mengatakan bahwa mereka sebetulnya sudah mengidentifikasi Dita ya kalau terjadi salah namanya Dita sudah mengidentifikasi Dita sebagai ketua dari kelompok teror tertentu yang berbasis di Surabaya pertanyaan saya kalau memang Polri sudah mengendus itu maka semestinya pasal yang saya sebutkan barusan bisa diberlakukan segera amankan Dita lalu anak-anaknya dipisah dari orang tuanya oke untuk memastikan anak-anak tidak berkepanjangan mendapatkan pengaruh-pengaruh salah dari orang tuanya nah bagaimana dengan anak-anak yang sudah mendapatkan pengaruh-pengaruh salah seperti itu apakah metode deradikalisasi mereka juga sama dengan yang selama ini atau mungkin ada pendekatan-pendekatan lain yang harus dilakukan agar mereka tidak apa ya agar mereka tidak membawa itu sampai mereka besar nanti dan juga malah menjadi ya bom waktu lagi-lagi jawabannya sangat multidimensional sangat kompleks untuk era kekinian bicara tentang generasi milenial yang paling kami risaukan adalah keberadaan sosial media sosial media memungkinkan anak untuk mengindoktrinisasi dirinya sendiri keberadaan media sosial memungkinkan anak untuk merekrut dirinya sendiri menjadi kader baru pelaku teror tidak ada urusan dengan orang tua tidak ada urusan dengan sekolah tidak ada urusan dengan ISIS tidak ada urusan dengan suriah dan segala macam tapi ternyata anak secara aktif bisa menindoktrinisasi dan merekrut dirinya sendiri menjadi calon pelaku teror berawal dari pergelangan tangan berawal dari telapak tangan yaitu ponsel yang di dalamnya tersedia aplikasi untuk bermedia sosial kalau ini yang menjadi salah satu sumber yang memperhatinkan maka memang harus dilakukan pengetahatan terhadap serbaneka media sosial yang ada di jagad Indonesia ini apakah mudah? barangkali tidak karena kita juga sudah kadung berkomitmen untuk berdemokrasi yang mana lalu lintas informasi tidak semudah dulu untuk kemudian dicegat sana ditutup sini seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah pada masa-masa jadi ini akan menjadi satu pekerjaan rumah yang luar besar sekali untuk seluruh tidak hanya mungkin dapat keamanan tetapi juga kita sebagai masyarakat makanya sangat menarik apakah di dalam revisi undang-undang antiterorisme yang barangkali akan divinalisasi segera mungkin ini apakah di dalamnya sebatas bicara antiterorisme sebagai program kerja otoritas penegakan hukum kalau kita sepakat bahwa terorisme adalah musuh semesta rakyat Indonesia maka undang-undang antiterorisme semestinya menjadikan seluruh warga negara Indonesia sebagai ujung tombak untuk antiterorisme nah saya setuju di situ Bang Reza nah ini terkait dengan undang-undang ini juga ada satu hal yang sebenarnya menarik sekali yang Bang Reza ungkapkan ini adalah bagaimana menyidangkan pelaku teror waraupun mereka sebenarnya sudah meninggal sudah tewas seperti itu post-mortem trial realitas Mbak Ami realitas Mbak Ami terhadap pelaku teror yang meninggal dunia dan tidak sempat di proses hukum di publik itu berkembang dua penilaian satu mengatakan bahwa mereka itu adalah penjahat mereka itu kriminal mereka itu teroris tapi karena tidak ada sebuah sikap definitif dari negara terhadap teroris yang kadung meninggal dunia ini maka di lain sisi ada spekulasi yang mengatakan bahwa mereka inilah pahlawan mereka inilah martir mereka inilah sosok teladan dan seterusnya ketika negara memutuskan kalau mereka adalah terpidana mereka bersalah itu hanya bisa dilakukan lewat sebuah proses hukum sayangnya adalah maaf kata ini pelaku yang kadung mampus hukum itu membisu padahal menurut saya sekali lagi maaf walaupun pelaku teror itu kadung mampus tapi proses hukum tetap harus berjalan tetap harus berjalan sampai sebuah titik ketika hakim mengatakan terpidana in absentia ya tidak hadir di ruang sidang terpidana difonis bersalah dengan hukuman 200 tahun di penjara misalnya seperti itu itu akan membawa efek jera juga ke keluarganya ke keluarga pelaku ya karena ini menjadi sebuah sanksi sosial tapi di lain sisi ini merupakan bukti nyata bahwa negara berpihak pada korban karena korban membatin kalau kami ini korban lantas pelakunya siapa? jadi tidak hanya berhenti di hukuman mati saya tidak tapi ada sanksi sosial post mortem trial atau post humus trial adalah esensinya merupakan sebuah atraksi simbolik untuk menunjukkan ke dunia bahwa negara berpihak pada korban dan memberikan hukuman dahsyat tidak ada hukuman pidana tapi sanksi sosial terhadap pelaku terakhir closing statement bagi saya guru-guru agama yang baru tak lain tak bukan bukan hanya mereka yang berduduk atau berdiri di atas mimbar guru-guru agama baru adalah mereka yang hadir lewat media sosial seberapa jauh kemudian para guru agama kita bisa menyesuaikan diri mereka ketika berceramah ketika berhutbah ketika menyampaikan substansi ajaran kebenaran menyesuaikan diri dengan gaya anak-anak milenial zaman sekarang kalau kemudian mereka tetap menggunakan cara-cara pendekatan yang lama dan anak-anak kita enggan untuk menyimak ajaran-ajaran kebenaran itu jangan salahkan mereka kalau kemudian mereka memilih untuk berpaling menerima informasi-informasi lain yang lebih menarik dan pesan baiknya kemudian tidak sampai baik terima kasih Bang Ressa sudah lihat bersama kami di berita satu dan pemirsa kami akan lanjutkan kembali breaking news berita satu usai jeda berikut terima kasih terima kasih